Halo co-friend, pada soal ini kita akan menyederhanakan bentuk ini. Sebelumnya, A min B dikali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Akar A jika dikuadratkan hasilnya A, akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Sebelum kita sederhanakan, perhatikan bahwa di bagian penyebutnya, di sini kita melihat ada bentuk akar, yaitu akar 10. Maka ini akan kita rasionalkan terlebih dahulu, cara merasionalkannya itu seperti ini. Jadi nanti masing-masing penyebut dan pembilang ini akan dikali dengan penyebutnya itu sendiri. Tetapi dengan cara yang seperti ini, ya kalau di sininya plus maka di sininya min, kalau di sini min maka di sini plus, ya nah karena di sini plus maka di sini min. Jadi nanti ini akan dikali dengan akar 10 min 3, ya seperti itu. Lalu agar tidak merubah nilai, maka nanti bagian pembilangnya ini juga sama, akan dikali dengan akar 10 min 3, ya seperti itu. Oke, kemudian kita jabarkan di sebelah sini, 3 akar 5 dikali akar 10, ya hasilnya itu adalah ini. Ya jadi 3-nya kita tulis lagi, kemudian akar 5 dikali akar 10 jadinya adalah akar 5 kali 10, yaitu akar 50, ya jadi ini adalah akar 50. Perhatikan bahwa 50-nya ini bisa kita tulis menjadi 25 dikali 2, ya karena 25 dikali 2 hasilnya 50, ya seperti itu. Kemudian ini 3 akar 5 dikali dengan min 3, ya hasilnya adalah min 9 akar 5, ya jadi 3 dikali 3-nya di sini hasilnya 9. Ya seperti itu, oke jadi ini min 9 akar 5, kemudian ini min akar 2 dikali akar 10, hasilnya adalah min, ya akar 2 kali 10, yaitu akar 20, ya. Di mana 20-nya ini bisa ditulis menjadi 4 dikali 5, sebab 4 dikali 5 hasilnya 20. Ya kemudian ini min akar 2 dikali min 3 hasilnya plus, ya yaitu plus 3 akar 2, ya seperti itu. Kemudian di sini yang ini akar 10 ditambah 3 dikali dengan akar 10 min 3 dari konsep yang ini, ini akan menjadi akar 10 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat, ya. Di mana akar 10 kuadratnya itu adalah 10, ya dikurangi dengan 3 kuadrat, ya. Kemudian di sini, perhatikan yang di sebelah sini, ini akar 25, akar 25 itu hasilnya adalah 5, ya sebab 5 jika dikuadratkan hasilnya 25, ya. 5 jika dikuadratkan hasilnya 25, ya berhatikan akar 25 hasilnya adalah 5. Kemudian yang di sini akar 4 hasilnya adalah 2, ya. Kemudian yang lainnya kita tulis lagi saja. Kemudian untuk yang bagian penyebutnya, di sini 3 dikuadratkan berarti kan 3 dikali 3, ya. Diingat lagi bahwa A pangkat B itu kan sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya A-nya ada sebanyak B, ya. Maka 3 kuadrat berarti 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi 10 dikurangi 9 hasilnya 1. Oke, kemudian di sini, perhatikan bahwa yang di ini, ya, yang memiliki akar 2, yang di sebelah sini, dan yang di sebelah sini. 3 dikali 5 hasilnya 15. Di sini 15 akar 2, di sini 3 akar 2. Jadi 15 akar 2 ditambah 3 akar 2, hasilnya adalah 18 akar 2. Ya, kemudian di sebelah sini, min 9 akar 5 dikurangi min 9 akar 5, min 2 akar 5, jadinya min 11 akar 5, ya. Dibagi dengan 1, hasilnya tetap, ya, seperti ini. Ini adalah bentuk sederhananya dari ini. Jadi jawabannya itu adalah 18 akar 2, min 11 akar 5. Berarti di opsi jawabannya itu adalah yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.